kita tentang taksonomi jadi kenapa kita mempelajari taksonomi kok gak bisa maju oke jadi di dunia ini keangkara algeman itu merupakan fakta kita semuanya tahu bahwa di dunia ini semuanya antara lain keragaman itu sangat mudah dilihat antara lain adalah untuk hewan dan tumbuhan jadi untuk mengenal lebih dekat makhluk hidup dengan dan benda mati di sekeliling manusia itu selalu mencoba untuk mengidentifikasi mengelompokkan dan memberi nama ini contohnya jadi pengelompokan ini jadi seperti kita lihat disini katelleri alat makan kita kelompokkan sendiri alat makan kemudian alat tulis kelompok sendiri kemudian mebeler kita kelompokkan sendiri nah demikian juga dengan tumbuhan ini tumbuhan yang berbunga kemudian ada tumbuhan perdu kemudian ada pohon nah juga dengan binatang ini ada echinodermata ya binatang berduri nah binatang berduri itu pun ada pengelompokannya lagi jadi memang di dalam hidup ini kita selalu mengelompokkan berdasarkan jenis kemudian diklasifikasi nah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan keanekaragaman jenis organisme pemberian nama dan klasifikasi adalah taksonomi dan sistematik taksonomi adalah ilmu tentang mendeskripsi dan melihat perbedaan dan penamaan organisme berdasarkan kriteria yang ditentukan karena kalau kita mempergunakan nama omong itu pasti saling mengelompokkan berdua itu kan bantun itu adalah teripang tapi sebenarnya bantun itu sendiri teripang itu sendiri kan ada bermacam-macam ada teripang hitam ada teripang pasir ada teripang putih ada teripang susu ada teripang nanas nah itu masing-masing harus diberi nama untuk supaya kita bisa berkomunikasi bagaimana kita berkomunikasi kita membicarakan tentang teripang teripang yang mana ini yang dimaksud nah demikian juga di dalam perdagangan misalnya kita teripang itu dalam perdagangan adalah teripang atau best demand itu pun kita harus tahu ini yang yang di perdagangan ini yang mana teripang hitam kah teripang pasir kah teripang susu demikian juga dengan sisu disini saya kalau ke air surut saya bersama-sama dengan penduduk setempat itu saya selalu tanya ibu cari apa mereka bilang cari sisu saya bingung sisu yang dimaksud sisu yang mana jadi saya ambil keong saya kasih oh ini gak bisa dimakan bu jadi mereka tahu yang mana yang yang akan diambil jadi memberi nama yang benar dan sama untuk sesuatu yang bisa dimakan ataupun dijadikan obat itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia contohnya jadi sesuatu yang bisa dijadikan obat saya bilang itu ada jahe bisa dijadikan obat kita kita tanaman perdu yang lain yang daunnya seperti jahe tapi dia bukan jahe nah kita sama sama taksonomi kemudian dalam taksonomi kemudian ada klasifikasi adalah ilmu pengetahuan untuk pengelompokan organisme kemudian ada sistematik ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan organisme perbedaan evolusi dan pengklasifikasian organisme berdasarkan keturunan yang sama jadi biasanya orang akan mempelajari taksonomi klasifikasi dan sistematik dalam waktu yang bersamaan jadi taksonomi dalam arti luas itu adalah pengenalan deskripsi pemberian nama kemudian pembandingan taksa termasuk studi kerabatan filogeni kemudian ada klasifikasi kemudian ada studi genetik variasi kemudian ada tools ini saya gak tahu bagaimana ini pembuatan alat jadi tools untuk identifikasi itu seperti kunci kemudian DNA barcoding kemudian identifikasi organisme sampai ke tingkat seperti kunci menggunakan barcode dan mencatat dan meninventarisir organisme di area atau ekosistem tertentu menggunakan kunci identifikasi dan DNA barcoding jadi kegiatan taksonomi itu sendiri meliputi mendeskripsi memberi nama dan sinonim daripada taksa membandingkan mengklasifikasi taksa dan membuat pohon philogeni kemudian mempelajari variasi intraspesifik jadi variasi di dalam satu spesies membuat kunci identifikasi dan DNA barcoding mengidentifikasi spesimen dan membuat inventarisasi biota taksonom itu melakukan sebagian atau semua kegiatan tersebut seperti saya saya adalah taksonom saya melakukan pekerjaan mendeskripsi kemudian membandingkan mempelajari variasi intraspesifik mengidentifikasi spesimen tapi saya tidak melakukan DNA barcoding saya membuat kunci identifikasi tapi saya tidak melakukan DNA barcoding nah untuk itu makanya taksonom itu perlu bekerjasama dengan taksonom yang lain supaya lengkap pekerjaannya mengapa taksonomi itu penting jadi keanekaragaman jenis biota itu berkurang karena kegiatan manusia sehingga harus ada kebijakan untuk mencegah kepunahannya untuk membuat kebijakan tersebut maka diperlukan pengetahuan tentang biota apa dan di daerah mana yang harus dilindungi kemudian biota asli sehingga dapat membedakan dengan biota invasif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem asli jadi kita tahu bahwa kita sebaiknya itu menjaga supaya tidak ada biota invasif ini yang terjadi adalah contohnya keong emas saya tidak tahu nama ilmiahnya yang emas yang sekarang banyak terdapat di sawah yang kuning bagus itu bukan penduduk bukan penduduk bukan biota asli Indonesia jadi karena bagus dibawalah oleh akuaris orang yang hobi dengan binatang itu sebagai biota akuarium tapi ternyata dia berkembang biaknya dengan sangat cepat sehingga lolos ke alam setelah di alam dia berkembang biak dengan sangat cepat dan sekarang menjadi hama nah yang seperti itu yang sebenarnya kita harus kita cegah jadi pengetahuan tentang taksonomi itu penting karena kita tahu mana biota yang asli mana yang 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 introduce kemudian taksonomi itu memberikan pengetahuan dasar untuk pengambilan kebijakan yang efektif dalam menjaga keutuhan keanekaragaman jenis biota kenapa kita perlu menjaga keanekaragaman jenis biota karena apabila biota itu beragam maka alam ini akan stabil jadi apabila salah satu hilang itu ada kemungkinan ada ada yang terganggu ada yang hilang juga biota yang lain nah taksonomi itu tidak selalu tentang nama latin jadi jangan takut duluan belajar taksonomi nanti harus belajar nama-nama latin tidak selalu tentang nama latin atau gambar dan foto tetapi diperlukan pengetahuan tentang keragaman dan pembandingan satu area dengan area yang lain ini saya contohkan mangrove mangrove tua seperti ini maksudnya dengan pohon yang besar-besar ini itu kita tahu kita harus tahu bahwa kalau disana kita akan menemukan biota-biota seperti ini ini apa syriptium ini ya molusca kemudian kepiting yang akan kita temukan adalah jenis-jenis jenis yang seperti ini sedangkan kalau mangrove yang baru ini mangrove-mangrove yang baru tumbuh itu biota apa yang akan kita perlukan jadi yang kita temukan kita temukan akan molusca yang jenis ini kemudian kepiting yang jenis seperti ini nah ini jadi tidak selalu nama latin ya jadi kita tahu oke kalau kita kesini kita berharap apa yang akan kita temukan kemudian di daerah mangrove yang baru kita berharap juga apa yang akan kita temukan nah seperti juga dengan di seagrace padang lamun tentunya kita tinggal di lombok kita dikelilingi laut jadi sangat mudah untuk pergi ke laut dan melihat apa sih yang ada di sana nah kalau kita pergi ke ini padang lamun pasti kita akan menemukan bintang laut yang seperti ini kemudian kerang yang seperti ini kepiting dengan kamuflase yang ini kemudian ikan atau kita pergi ke daerah coral reef nah ini kita akan menemukan apa ini hermit crab yang tinggal di dalam lubang-lubang di di karang kemudian kita ketemu ini sisuk ya tridakna juga dengan ikan tapi ini contoh ini ikan yang ada di Jepang ini saya salah ambil contohnya kemudian nah jadi walaupun spesies baru terus ditemukan tetapi jumlah spesies yang ada dan telah di deskripsi tetap belum diketahui dengan pasti disamping itu spesies juga banyak menghilang atau punah dan yang masih tertinggal tidak dapat mencatat dirinya sendiri jadi kita yang harus melakukan percatatan itu kita yang harus menemukan jenis-jenis yang ada di alam jadi kita yang harus meng-inventaris keanekaragaman jenis di di alam kita ini jadi analisa taksonomi itu tidak hanya dilakukan secara morfologi tetapi juga dengan analisa molekuler nah ini untuk yang molekuler ini itu adalah sesuatu yang yang baru jadi ilmu dengan taksonomi dengan mempergunakan analisa molekuler DNA itu sesuatu yang baru sehingga sekarang itu semua semua taksonomi taksonomi itu ingin melakukan dengan molekuler sehingga yang taksonomi morfologi itu dianggap ah itu sudah puno dan tidak penting dan tidak relevan padahal apabila kita melihat biota kita tidak mungkin hanya menunggu kemudian mengambil tisunya kemudian diproses dulu untuk DNA pertama kali yang kita lihat itu adalah bentuk luarnya nah setelah bentuk luarnya kemudian kita baru bisa ambil tisu dan kita bandingkan apa dengan tisu tersebut kita proses untuk mendapatkan sekuensi DNA dan analisa molekuler ini sangat penting untuk membedakan organisme yang sangat mirip sehingga lebih mudah untuk melihat perbedaannya setelah kita mengetahui morfologinya oh ya morfologinya mirip dan kita lakukan sekuensi DNA untuk mengetahui perbedaannya lebih jelas jadi teknik baru biologi molekuler yang memberikan kontribusi pada taksonomi dan sistematik metode molekuler sangat membantu analisa molekuler dilakukan pada taksa yang sulit dimana perbedaan karakter itu tidak tidak jelas hal ini dapat dilihat pada spesies yang berkerabat dekat atau spesies yang secara morfologi mirip jadi penelaan dan interpretasi dari karakter morfologi merupakan dasar untuk mengidentifikasi spesies nah ini adalah contoh jadi kita bisa melihat disini ini adalah kalsinus anani yang dibawah ini kalsinus anani yang diatas ini adalah kalsinus satu lagi fuskus kalau tidak salah fuskus ya nah ini ada ceritanya jadi kalsinus anani ini dideskripsi pada tahun 1998 kemudian ini adalah kalsinus fuskus yang dideskripsi pada tahun 2010 sekitar itu 2012 ya pada waktu itu saya mendapatkan spesimen ini itu dari Jepang kami berada di Jepang ini spesies apa oh ini anani tapi kok kita curiga agak berbeda ya tapi berbedanya dimana akhirnya salah satu kolega melakukan uji DNA oke ini berbeda ya sudah akhirnya dideskripsi sebagai spesies yang berbeda karena ternyata dari analisa molekuler ini kita dapatkan bahwa dia merupakan dua spesies yang yang jauh ini jadi hubungannya itu berapa jauh nah ini juga contoh yang lain dengan ini adalah dua spesies yang berbeda awalnya semua spesies spesies yang seperti ini cirinya seperti ini senobita kafipes itu semua disebut senobita kafipes selama bertahun-tahun ternyata setelah dilihat secara genetik itu adalah dua spesies yang berbeda jadi tetap apabila ada spesies yang secara morfologi itu mirip maka kita perlu melakukan cek dengan molekuler dengan DNA berkoding nah definisi karakter untuk taksonomi jadi untuk mengenali suatu organisme dimulai dengan penampakan morfologi pengamatan dan interpretasi ciri morfologi diperlukan sebelum memutuskan memberi nama suatu spesies atau genus atau klasifikasi yang lebih tinggi karakter taksonomi itu meliputi morfologi itu bentuk ukuran dan warna kemudian fisiologi reproduction reproduksi ya makan dan cara makan kemudian pernafasan dan lain-lain behavior jadi itu apakah dia hidup secara bentik pelagis atau planktonik free living ini hidup bebas parasit atau sebagai parasit parasit hidup bersama itu parasit atau mutualisme kemudian ekologi itu berada di ekologi yang berbeda kemudian distribusi jadi kalau kita untuk distribusi ini bila kita menemukan satu spesies kemudian kita memakai kunci identifikasi kita menemukan misalnya spesies kita harus cek spesies A tersebut itu distribusinya dimana apabila dia itu berada kita temukan itu ternyata itu jenis itu adanya itu di atlantik nah dan sedangkan spesimen kita itu berasal dari lombok misalnya itu berarti identifikasi kita salah karena jangan sampai jangan sampai kita tidak melihat dimana distribusinya tidak mungkin spesies yang berada di atlantik itu kita temukan di pasifik atau di Indian Ocean tapi apabila spesies itu ada di Indian Ocean itu ada kemungkinannya kita ketemukan di pasifik barat tapi di pasifik timur itu tidak mungkin jadi seperti itu yang kita harus mengetahui apakah itu berada dari daerah tropis atau kutub atau temperate juga karakter itu meliputi karakter genetik karakter morphology itu perbedaan morphology dari dua individu walaupun demikian perbedaan tersebut tidak secara otomatis dapat dipergunakan dalam perbedaan spesies dalam taksonomi karena karakter kunci itu berbeda dari setiap group of organism taksonomi terlatih untuk mengetahui karakter mana yang valid dan mana yang dapat digunakan untuk memindahkan spesies atau jenus saya berikan contoh kepiting di dalam kepiting itu apabila dia putus kakinya dia akan tumbuh lagi apa itu istilahnya itu akan tumbuh lagi apabila dia tumbuh lagi itu akan bentuknya lebih kecil jangan sampai kita melihat satu spesimen wah ini kakinya kok kecil kakinya kok enggak bagus tidak bentuknya tidak sempurna jangan-jangan ini adalah spesies baru jadi itu tidak bisa dilakukan seperti itu jadi kita harus mengetahui karakter yang valid yang dapat digunakan untuk memindahkan spesies atau genus nah ini adalah karakter eksternal yang seringkali kita lihat kita lihat ini karakter eksternal itu adalah ini bagian luarnya itu shell cangkang cangkang luar kemudian cangkang dalam cangkang luar untuk tas truput ada ini apa namanya ridge di sini ada ya berbagai bentuk ini yang harus kita lihat benar seperti ini adalah karakter eksternal duri-duri seperti ini kemudian bentuk persegi atau seperti ini nah ini juga echinodermata anda bisa bisa lihat ini adalah bintang laut bintang lautnya seperti ini dan bintang laut seperti ini kemudian ini yang saya tadi bilang apa bantun ya tripang ini juga berbeda kemudian ini sinapta ini adalah masih satu satu ini satu kelompok dengan dengan tripang tapi ini adalah sinapta apa bahasa bahasa daerahnya itu kalau di ambon kita menyebutnya sebagai tali kain karena kalau diangkat itu seperti seperti tali karena memanjang tentunya anda yang suka pergi ke daerah pasang surut pasti bisa 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 tahu ya ininya nah ini ada apa dia ini duri babi atau bulu babi kita sebutnya ini juga berbeda kemudian ini cacing ini cacing ini cacing masih ada di dalam tabung kemudian ini apabila karakter morfologi itu tentang warna ini adalah dua hermit crab dua kelomang kita lihat ini warnanya berbeda ya jadi kita lihat walaupun sepertinya sama tapi pola jadi warna yang kita lihat itu adalah tidak hanya warna itu kuning merah hijau tetapi juga pola dari warna itu sendiri ini polanya berbeda kan ini hanya ada di ujung-ujung jari tapi ini yang berwarna hampir menyeluruh dari kakinya nah ini juga warna ini mirip bentuknya tapi warnanya berbeda seperti ini kita harus tahu ini jenis yang sama tetapi jantan dan betina kita juga harus tahu bahwa jantan dan betina kadang-kadang warnanya berbeda dan morfologinya juga berbeda nah ini adalah karakter morfologi juga yang spesial ini tentang ini adalah apa alat kelamin jantan daripada kepiting apabila kita buka flapnya kepiting itu abdomennya itu maka akan kita lihat ini adalah alat kelaminnya kemudian ini alat kelamin dari betina ini ini kita bisa lihat ya kemudian ada karakter lagi ini tentang struktur daripada imsang ada berapa jumlahnya ini untuk kalau untuk infektor berata ini sangat penting kemudian ini untuk apakah gastric meal itu untuk pencernaan makanan nah ini cara melihatnya juga beda jadi kita harus mempergunakan mikroskop elektron untuk bisa mendapatkannya dan untuk echinodermata dan spons kita mempergunakan spikul untuk spikula untuk apa namanya untuk mengidentifikasinya kemudian ada embryologi kemudian ada sitologi sel nah habitatnya pun itu juga berbeda jadi untuk di mangrove kalau kita menemukan gundukan seperti ini nah itu kita berharap kita akan menemukan ini talasina kemudian di mangrove apabila ada lubang seperti ini kita akan menemukan binatang ini makrup talmus kalau ada ini bulat-bulat ini kita akan menemukan uka dan ini soldier crab seperti ini dan ini yang hidup sebagai parasit atau mutualism ini di dalam cangkang kerang mutiara kita dapatkan udang kecil ini bisa kelihatan kemudian di dalam di cangkang molusca yang ditumbuhi oleh anemon itu ada hermit crab ini disini hermit crab dan cangkang ini si anemon di atas cangkangnya kemudian di dalam lubang-lubang batu ini ada kepiting kemudian ini di koral juga ada kepiting kita temukan nah ini beberapa ekologi ekosistem yang kita harus tahu dimana dia tinggal jadi kalau kita biasanya apabila saya sering dikirim oleh kolega spesimen minta tolong diidentifikasi ini apa selalu yang saya tanyakan anda koleksinya dimana pada kedalaman berapa dan apa namanya dia seperti apa ini cara hidupnya jadi kalau untuk kepiting saya akan tanya apakah dia meliang ataukah dia di permukaan itu sangat membantu untuk kita tahu identifikasi jenis apa yang akan dari biota yang kita lihat ini berbagai ekosistem dimana yang perlu kita tanyakan apabila kita mendapatkan satu spesimen nah atau di deep sea nah ini juga kadang-kadang kita juga mendapatkan saya juga mendapatkan kiriman spesimen yang saya harus tanyain dari mana karena apabila kita sudah terbiasa untuk melihat spesimen-spesimen tersebut kita akan tahu oh ini dari daerah seperti apa yang dipsy ini biasanya kalau untuk kepiting itu kakinya panjang-panjang untuk udang juga sumutnya itu akan lebih panjang daripada yang kita kita lihat di daerah intertidal jadi aspek penting untuk mengidentifikasi suatu spesimen itu yang kita perlukan itu adalah bahwa itu adalah spesimen dewasa bagaimana kita tahu bahwa itu adalah spesimen dewasa nah untuk untuk saya tahunya untuk krep untuk kepiting kita harus tahu bahwa alat kelaminnya sudah tumbuh sempurna itu artinya kepiting dewasa untuk kelomang kita bisa melihat apabila matanya itu tidak gendut jadi matanya itu sudah proporsional nah itu artinya dia sudah dewasa kemudian kita juga harus lihat jantan atau betina karena akan kita lihat akan ada seksual dimorfism bahwa ada perbedaan antara jantan dan betina kalau di kepiting itu kepiting betina itu capetnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kepiting jantan kemudian ada porselan krep apa ya itu porselan nide kepiting yang tinggal di batu-batu itu jantan dan betinanya itu sangat berbeda karakternya tetapi ada beberapa karakter kunci yang kita tahu bahwa itu adalah jenis yang sama nah itu yang harus kita ketahui mana karakter kuncinya kemudian karakter kunci itu tidak hanya satu harus lebih dari dua minimal karena kalau hanya satu itu sangat diragukan kemudian kita untuk mengidentifikasi itu kita perlu mempunyai spesimen dengan berbagai ukuran karena apabila dari ukurannya sama itu kemungkinan kita tidak akan melihat variasinya jadi apabila ukurannya itu dari kecil sampai besar maka kita akan melihat variasi di dalam spesies itu kemudian habitat cara hidupnya parasit atau bukan kemudian untuk spesies yang sangat berdekatan itu yang kita harus mengamatinya dengan lebih sesama nah ini hanya tugas dan fungsi taksonomi nanti mungkin Bu Nuria bisa memberikan bahannya ini dalam bentuk PDF ya Bu ya oh ya siap ya nah ini salah satu tugas daripada taksonomi itu adalah mengembangkan dan secara konsisten meneratkan sistem tata nama hewan atau zoological nominatur yang berlaku secara universal jadi apa ini beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwa kita memberikan nama ataupun mengidentifikasi suatu spesies itu perlu mengetahui ya lokasi pengambilannya maksudnya lokasi itu bukan apakah di Lombok apakah di Jawa atau di Bali bukan tapi habitat habitat jadi koleksi dari tempat seperti apa jadi rasanya itu untuk yang bagian pertama apabila ada pertanyaan silahkan baik ayo silahkan bertanya silahkan angkat tangan atau langsung aja buka mikrofonnya atau kalau misalnya kalian malu boleh menulis di chat boleh menulis di chat ya terlalu cepin tadi ya oke mungkin saya mau bertanya Prof tadi kan ada yang UKI tadi ya UKSP itu ada yang agak berbeda morfologinya antara jantan sama betina ya tapi juga sudah dijelaskan bahwa itu ada kunci identifikasinya nah kalau kalau seperti itu misalnya jadi itu berarti bahwa apakah setiap kelompok spesies itu berbeda-beda kuncinya jadi maksudnya tidak berlaku untuk seluruh spesies misalnya angkatnya seperti tadi UKA nah itu kunci spesiesnya di bagian mananya supaya kita tahu bahwa ini sebenarnya spesies yang sama atau cuma beda jantan betina gitu atau dibanding dengan misalnya kelomang itu apakah sama kunci identifikasinya atau bagaimana ya itu dulu mungkin sambil menunggu ini adek-adek ya jadi ada ada jenis-jenis tertentu di dalam kelomang ini Bu bahwa jantan dan betina itu sangat berbeda terutama untuk UKA nah biasanya orang yang UKA itu kan osipodidea family osipodidea kemudian ada superfamili osipodoidea nah untuk yang osipodoidea ini itu jantan dan betinanya sangat berbeda biasanya orang yang membuat kunci identifikasi Bu itu akan membuat kunci identifikasi untuk biota jantan untuk apa namanya organisme jantan dan untuk organisme betina nah di situ kita bisa melihat karakter kunci karakter kunci yang itu maksudnya yang tidak berubah untuk jantan dan betina kalau kita hanya melihat dari capit itu jantan dan betina pasti berbeda jadi kita bisa melihat biasanya untuk jenis-jenis itu yang osipodidea itu kita lihat itu di dasar mata Bu jadi orbit itu kan ada mata itu nah itu ada ya bentuknya seperti apa gitu ada ada tuberkel atau tidak dan kalau untuk kepiting itu yang paling akurat untuk bisa dilihat itu adalah alat lamin jantan jadi ini kepiting itu seksis Bu dia diskriminasi dia jadi kita harus punya jantan jadi bagaimana ini kadang-kadang saya kalau menemukan spesimen kemudian betina saya tinggal aja saya gak jadi karena percuma saya gak bisa ID jadi yang gimana bukan hanya manusia yang seksis ternyata kepiting pun seksis ini disini sedangkan untuk kelomang itu biasanya tidak terlalu banyak seksual dimorfism ada jenis-jenis tertentu genus tertentu yang memang ada seksual dimorfism tapi umumnya tidak 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 terlalu banyak ya rasanya itu ya terima kasih banyak Bu ini ada yang bertanya tapi saya kurang paham ini Fardinal mau bertanya secara langsung apakah dengan melakukan pencerahan mungkin atau apa yang ditanyakan ini Fardy Ardi saya jadi bingung juga ini apa pertanyaannya halo Fardy Fardinal mungkin mungkin maksudnya mencari spesies baru mungkin ya untuk mencari spesies lain untuk mengetahui satu spesies apakah harus dengan gen atau dengan cara lain dengan morfologi bisa biasanya itu jadi spesies itu valid apabila kita mempunyai diskripsi morfologi akan lebih bagus bila dilengkapi dengan diskripsi apa ada didukung oleh genetika dengan DNA nya tetapi itu bisa dua bisa dua-duanya atau salah satu morfologi aja itu sudah bisa valid ya saya kira menjawab ya oh ada yang angkat tangan oh Pak Edwin silahkan Pak Edwin baik terima kasih waktunya Bu Bu Uca izin bertanya Pop ini saya tertarik terkait saya matikan kamera mohon maaf tertarik terkait Hermit Kreb kalau kita lihat untuk identifikasi kan lebih banyak melihat morfologinya artinya kita tidak melihat cangkangnya apakah ada kecenderungan Pak misalnya Hermit Kreb tertentu itu memilih cangkang gastropoda tertentu atau tidak karena kan kalau saya lihat secara morfologi itu ada bagian modifikasi bagian telsonnya kalau tidak salah untuk mengait pada cangkang istopropodic atau memang semua Hermit Kreb tergantung cangkangnya tersedia diambil atau memang ada kecenderungan memilih cangkang ya silahkan Bu ya jadi Hermit Kreb memang yang Hermit Kreb itu kan krustase dia menempati cangkang moluska nah ada jenis-jenis tertentu yang memilih cangkang tersentu memang akan akan berbeda Pak dia jadi gimana gastropod yang dipilih itu biasanya yang panjang maksudnya panjang yang longgar gitu loh dalamnya luas jadi seperti Bapak bayang dengan Sipria Sipria itu kan gepeng bukaannya kecil itu akan jarang sekali Hermit Kreb yang masuk ke dalam situ jadi dia memang ada preferensi cangkang jadi banyak percobaan yang membuat preferen membuat apa percobaan Hermit Kreb ini dia milih cangkang yang seperti apa dan rasanya sih tidak tidak mempengaruhi tidak akan mempengaruhi bentuk dari morfologinya kecuali jenis-jenis tertentu yang memilih untuk tinggal di cangkang yang gepeng jadi seperti konus kebayang konus kan bukaannya sempit nah Hermit Kreb yang masuk ke situ cenderung ini thoraxnya itu menjadi pipih walaupun apa namanya kemudian dia berpindah ke cangkang yang gendut itu pun dia akan mencari lagi cangkang yang pipih lagi untuk penyesuaian dengan thoraxnya yang telah memipih tersebut tapi pada aslinya dia akan masuk ke cangkang mana aja yang available kemudian dia akan mencari cangkang yang disukai ada beberapa publikasi Pak yang meneliti tentang cangkang tersebut tadi menanyakan tentang bentuk dari telson yang mengait itu tidak tidak apa tidak akan berubah kayaknya yang selama ini saya lihat dia dia merupakan salah satu karakter kunci untuk untuk identifikasi dari hermit crab tersebut apakah menjawab pertanyaan ini jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Bapak sudah saya penasaran aja karena bisa menjadi bahan penelitian semaksud saya kalau misalnya penentuan cangkang itu memang yang belum dilihat jadi saya penasaran saja kalau misalnya ada publikasi itu nanti mungkin saya coba publikasi itu publikasi lama banyak sekali Pak itu banyak dilakukan di apa american coast of atlantik dan dan pasifik tapi yang di asia yang di kita itu kayaknya enggak pada tertarik deh melihat itu karena pasti kan ditanya itu apa enggak bisa dimakan gunanya untuk apa padahal padahal kelemang ini kan secara ekologi dia fungsinya seperti apa apa namanya melakukan engineering ini ya apa di alam jadi dia akan berbara mati dia daur ulang cangkang seperti itu jadi this is will be science for science Pak jadi nanti kita jalan baik makasih banyak informasinya ya baik Pak Edwin Prof ini ada pertanyaan dari Putu Eka Putra Adiana dan seperti ini bukan mahasiswa kelotan ini cuma saya tidak tahu mungkin ini ya pertanyaannya apa manfaat dari melakukan metode molekuler itu dari Putu Eka kemudian ada satu lagi dari Lora Undram mau bertanya karena seringkali terlalu banyak ragam jenis biota kita mulai dari mana dan bagaimana untuk melakukan identifikasi yang mau ingin ditanyakan adalah untuk belajar identifikasi dengan metode menggambar itu apakah masih relevan dilakukan untuk saat ini atau adakah metode lain yang lebih efektif dan praktis jadi ini ada dua penanya dan dua apa namanya istilahnya dua pertanyaan yang berbeda dan terima kasih ini Mas Putu Eka Putra ini saya tidak kenal ini Pak Prof jadi mungkin terima kasih sudah bergabung di kelas ini silahkan Prof jadi apa manfaat melakukan metode molekuler yaitu manfaatnya bahwa kita bisa mengidentifikasi untuk jenis-jenis yang kriptik yang sangat dekat secara morfologi nah itu akan kita buktikan bahwa itu adalah spesies yang berbeda dengan melakukan metode molekuler sedangkan untuk yang bingung tadi itu termasuk dalam hal ilmu identifikasi meskipun identifikasi dari morfologi masih sangat relevan ya cara mudah untuk melakukan identifikasi pakai kunci pakai kunci identifikasi untuk sementara ini ya kita melakukan apabila tidak ada kunci coba kita lihat dicocokkan dengan gambar nah setelah ketemu harus dicari apa namanya artikel atau deskripsi daripada spesies tersebut itu nanti akan saya terangkan di dalam zoological nomenklature kenapa kita perlu mencari setelah ketemu identifikasi kenapa kita perlu mencari diskripsi asli daripada spesies tersebut kemudian pelajar intensifikasi dan menggambar masih relevan untuk dilakukan nah menggambar ya masih relevan dilakukan sekarang menggambar bisa dilakukan dengan cara lebih praktis dengan memakai komputer jadi biotanya di foto kemudian kita ada program yang memakai komputer yang kita bisa melakukan menggambar dari foto tersebut nah itu rasanya bisa lebih efektif apalagi untuk generasi milenial akan memilih melakukan itu dan itu masih bisa dilakukan tetapi tetap dengan melihat biota itu di bawah mikroskop kemudian menganalisa satu-satu karakter morfologinya itu akan masih sangat diperlukan terima kasih Prof jadi pada intinya ini kalau saya dengar tadi ya kalau seperti demikian berarti memang taksonom-taksonom ini diperlukan jiwa-jiwa yang sabar ya Prof jadi saya kira mungkin kita sudah tidak ada penanya mungkin bisa lanjut ke ini yang berikutnya jadi saya akan share sekejap lagi oke nah solusi kronomenklatur mohon maaf ini slide-nya masih di dalam bahasa inggris tetapi saya akan menerangkannya itu dalam bahasa inggris di dunia ilmu pengetahuan adanya sistem standar dalam menamai satu organisme adalah sangat penting agar terjalin komunikasi yang baik nama ilmiah untuk satu organisme dari tingkatan spesies sebagai tingkatan yang paling rendah maupun untuk tingkatan yang lebih tinggi yaitu genus family sampai super family membentuk satu sistem komunikasi atau bahasa nama ini harus memenuhi kebutuhan yang sama dalam berbagai bahasa jadi taksonomi dan nomenklatur itu adalah dua hal yang berbeda taksonomi itu the science untuk mengklasifikasi organisme sedangkan nomenklatur adalah adalah penamaan daripada organisme kemudian ini ada bagaimana kita menamakan organisme ini ini ada sejarahnya adalah Carlus Lineus tahun 1707 sampai 1778 yang mengklasifikasikan organisme berdasarkan pada karakter yang sesuai mengklasifikasikan berdasarkan karakternya menjadi dua grup yang besar yaitu menjadi dua kingdom kingdom tumbuhan dan kingdom animal nah lineus ini melakukan hirarhi yang disebut lineal lineal hirarhi klasifikasian itu berdasarkan kepada bahwa spesies itu adalah itu apa ini yang terkecil kemudian dia menciptakan binomial nomenklatur jadi para ilmuwan itu bisa berbicara dan menulis di dalam berbagai bahasa tetapi yang mereka bicarakan itu adalah hal yang sama jadi binomial sistemnya dari lineus ini adalah disebut lineal hirarhi kemudian species group ke genus yang pluralnya adalah genera kemudian genus itu digrupkan lagi ke family family digrupkan lagi ke hirarhi yang lebih tinggi jadi menjadi super family kemudian terusnya ada ordo ada kelas kemudian sampai ke kingdom nah ini adalah hirarhinya lineus itu kingdom film sub film nah seperti ini ordo super family family sampai ke spesies dan sub spesies binomial sistemnya lineus ini memergunakan bahasa latin karena pada waktu itu bahasa latin adalah bahasa yang dipergunakan oleh para intelektual tapi pada pada kelanjutannya bahasa latin itu masih tetap dipergunakan karena merupakan masih tetap real fun karena apa karena bahasa latin itu dianggap sebagai bahasa yang mati maksudnya tidak dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dan tidak dipergunakan oleh suatu bangsa tertentu dan karena itu dia bisa menjadi universal bisa dipergunakan oleh semuanya dan karena tidak tidak dipergunakan oleh satu bangsa tertentu maka bahasa ini tidak menimbulkan masalah nasionalisme kemudian ini ada aturan penulisan daripada biota itu sendiri jadi untuk karena binomial nomenpatur itu kan ada nama spesies itu terdiri dari dua jadi genus dan spesies nama genus itu harus ditulis dengan huruf besar awalnya kemudian nama spesies harus ditulis dalam huruf kecil jadi tidak boleh nama genus dan spesies seperti Neosamathium Papuans walaupun nama akhirnya ini adalah merujuk kepada satu tempat Papua tapi tetap karena dia adalah nama spesies tetap ditulis dalam huruf kecil kemudian ini contohnya Glibanarius Ambonensis jadi ini ada gambar ini adalah diogenis Takeda ini merupakan spesies yang diberi nama untuk dokter Takeda tapi tetap harus ditulis dengan huruf kecil karena ini adalah nama spesies kemudian ini adalah Ambonensis karena berasal dari Ambon tetap ditulis dalam huruf kecil kemudian ini adalah Hai Hai G Hermit Krep Pakuritsus Hai G He itu adalah nama orang kemudian Kamura ini nama tempat Papuans ini yang tadi itu nama dari Papua kemudian tulisan ilmiah untuk nama itu harus ditulis berbeda dengan teks yang lain yaitu ditulis secara italik atau diberi garis bawah seperti ini Neosamatium Papuans penulis biasanya nama penulisnya itu ditulis nama pendeskripsinya itu ditulis dari nama belakangnya ini kenapa ini karena untuk mencari literaturnya jadi ini adalah contoh Neosamatium Papuans Rahayu Endavi tahun 2006 bila kita mendapatkan satu spesies satu spesimen kemudian kita identifikasi ternyata dia adalah Neosamatium Papuans menurut gambar di internet biasanya kita cocokkan nah Neosamatium Papuans ini siapa yang memberi nama oh Rahayu Endavi 2006 kita cari lagi Rahayu Endavi 2006 itu menulisnya dimana nah kalau begitu ketemu artikelnya kita cocokkan morfologinya dari spesimen yang kita dapat dan kita identifikasi sebagai Neosamatium Papuans dengan literatur yang kita dapat cocok apa enggak apabila cocok nah itu mungkin adalah spesies yang identifikasi kita benar itu gunanya mengapa kita harus menuliskan nama otor di belakang nama spesies nah dan ini juga nama otor di belakang nama spesies apabila dia di dalam kurung itu ada artinya pada suatu hari saya menemukan tulisan dengan nama spesies yang semuanya itu nama otor nya itu di dalam kurung saya bilang kenapa mesti semuanya di dalam kurung ini pasti ada yang salah ternyata setelah saya telusur si yang memberikan tulisan itu itu adalah draft satu tulisan itu dia tidak mengerti apa artinya di dalam kurung ini jadi di dalam kurung ini artinya adalah bahwa mikropagurus polinesiensis nobili 1906 ini itu dulunya namanya itu bukan mikropagurus genusnya itu dimasukkan ke dalam genus yang berbeda jadi originally namanya adalah anapagurus polinesiensis nobili 1906 kemudian tahun 1980 sekian itu anapagurus polinesiensis nobili ini ternyata masuk ke dalam genus mikropagurus nah makanya kemudian namanya menjadi mikropagurus polinesiensis nobili tahun 1906 nobili ada di dalam kurung demikian juga dengan ini sudopagurus monoporus morgan di dalam kurung itu awalnya namanya adalah pagurus monoporus oh ini kelebihan morgan satu nah itu jadi kenapa ada di dalam kurung jadi jangan apabila menulis sesuatu oh ini dia salah nulis kurang kurungnya itu tidak benar jadi memang dalam kurung itu ada artinya nah untuk kesabilan daripada nama nama saintifik itu maka nama ilmiah untuk organisme itu diatur di dalam sistem yang disebut geological nomenklature jadi tahun 1945 dibentuk international commission of geological nomenklature atau disikat jadi ICZN nah ini gunanya adalah untuk mengatasi konflik yang apabila terjadi yang menyebabkan nama-nama ilmiah itu tidak stabil maksudnya berubah setiap saat nah itu yang harus yang akan diselesaikan oleh komisi dari geological nomenklature ini kenapa nama-nama itu bisa tidak stabil seperti ini jadi banyak orang yang memberikan nama yang sama untuk nama yang berbeda untuk biota yang sama nah itu itu yang harus yang harus di apa distabilkan supaya apabila biota tersebut ternyata pada suatu hari nanti itu mempunyai kandungan untuk obat nah itu kita tahu bahwa kita berbicara tentang biota yang sama apabila namanya itu sudah stabil betul itu itu maksudnya kenapa dibentuk komisi dari geological nomenklature ini jadi makanya jadi untuk memberikan nama kepada organisme itu harus kita mengikuti aturan dari bahasa latin dan aturan dari international code of geological nomenklature ini jadi ada aturannya tidak semua nama itu bisa kita buat sembarang-sembarang ya jadi untuk ini memberikan nama kepada seseorang yang laki-laki maka akhirannya itu harus ditambahi i jadi mariaplax daviei ini diberikan kepada davie ditambahi dengan i apabila kita memberikan nama kepada bapak sulaiman misalnya jadi mariaplax sulaimani harus ditambahi i di belakangnya itu kalau untuk ke person laki-laki tapi kalau untuk ke perempuan itu ditambahinnya ae jadi apabila memberikan nama ke saya misalnya pakuriksus yoyo ae atau pakuriksus rahayu ae seperti itu ditambahkan dengan ae nah ada lagi aturannya apabila kita memberikan nama untuk satu tempat itu adalah diakhiri dengan se atau ensis atau ika nah bagaimana kita memberikan nama mana yang kita pilih se ensis atau ika ini tergantung dari gender of genus jadi genus itu mempunyai jenis apa apakah dia jantan atau betina asimetral jadi apabila jantan atau betina itu kita bisa memberi akhiran dengan se jadi neosarmatium papuens akhirannya se karena neosarmatium itu gendernya maskula kalau gak salah jantan iya jadi walaupun dia pun betina kita tetap bisa memberi akhiran dengan e nah klibananus ammonensis kenapa kita memberikan akhiran ensis nah ini karena klibananus itu juga gendernya itu bisa jantan bisa betina sedangkan ini sudolambrus sundaika ini akhirannya ika karena sudolambrus ini netral tidak jantan dan tidak betina itu gender di dalam bahasa latin kemudian juga ini ini yang hanya memberikan nama berdasarkan karakter ya karakternya berduri-duri makanya diberi nama berduri dalam bahasa latin adalah krikotus sedangkan parasesarma ini adalah netral jadi kita namanya menjadi krikotum jadi apabila kita tidak mengikuti aturan ini dengan akhiran ensis um atau us atau a maka kita harus memberi keterangan kenapa kita tidak memberikan tidak mengikuti aturan ini jadi organisme itu bisa diberikan nama berdasarkan 26 alfabet nama itu harus unik description itu harus berdasarkan kepada type species specimen kemudian harus disertakan juga apa deskripsi kemudian harus dipublikasikan di scientific journal yang mempunyai penyebaran luas jadi seperti ini kita harus menamakan berdasarkan karakter jadi ini seperti ini glibanarius logitarsus kenapa karena kakinya panjang kemudian filira bikornis kenapa bikornis karena dia ada dua apa namanya ini seperti tanduk ada di sini dua kornis tanduk seperti ini jadi bagaimana nama yang valid itu harus harus diikuti oleh deskripsi kemudian di publikasi yang tidak valid itu tanpa deskripsi hanya report hanya laporan di koran atau di publikasi dengan yang distribusinya terbatas nah kita harus memberikan nama itu kita harus memberikan nama yang bagus mudah diingat seperti ini ada satu genus ambipoda yang namanya ini untuk membacanya aja gak bisa ya kan ini susah menium mishihino gamarus nah ini gak bagus ini nama ini karena sulit sekali orang akan mengingatnya kemudian ini barilius budae itu adalah nama dari ikan ini bisa-bisa yang beragama buddha akan tersinggung kenapa namanya menjadi budai padahal maksudnya yang memberi nama ini karena ikan ini ditemui sungai di dekat tempel buddha dia tidak bermaksud untuk untuk meledek atau apa tapi karena tempat ikan itu berada di dekat apa tempel daripada buddha itu jadi tapi ini tidak bagus karena akan menyangkut tentang agama oke jadi ini yang mungkin harus tahu apa itu type species apa itu holotype halotype parotype sintype lektotype sama neotype ini nanti bisa dibaca kalau sudah diberikan bahannya oleh ibu objah lastinya untuk ini ini yang bisa saya terangkan silakan kalau ada yang pertanyaan oke prof kayaknya menarik ini masalah nama ternyata memang saya sendiri pun baru yang masalah nama yang mengikuti latin tadi dan oke adik-adik mahasiswa silahkan bertanya silahkan diketik atau angkat tangan tapi sebelum itu saya punya pengalaman menarik juga jadi dulu saya menemani peneliti bukan sih mahasiswa S2 itu dia di ALGE dan ternyata kami menemukan spesies baru dari genus Kawanua nah ditanya oleh saya ini kamu mau kasih nama apa nama apa ini spesiesnya saya bilang boleh gak nama saya dan ternyata menurut dia kalau di ALGE itu karena nama Kawanua sudah nama spesiesnya Kawanua itu nama orang jadi dia bilang mungkin bagusnya kita pakai nama lain saya bilang apa ya saya juga gak mengerti jadi saya pikirnya tadi saya tulis aja nama saya tapi akhirnya dia bilang gak bisa lagi karena ini sudah nama genusnya itu sudah nama orangnya karena kita dari spesies alga merah di air tawar jadi memang waktu itu 30 tahun penelitian baru ada dua publikasi alga merah di Indonesia jadi dan kemudian kami menemukan spesies baru itu akhirnya saya usulkan kasih nama selebes aja selebes karena kenapa itu kan nama lain dari pulau Sulawesi kami menemukan di daerah Sulawesi tengah di apa namanya di Taman Nasional Lorelindu jadi itu memang dan akhirnya itu diterima dan saya tidak tahu saya hanya sampai di publikasinya doang nah pertanyaan saya kalau sudah seperti itu apakah memang hanya sampai di situ kalau misalnya kita menemukan spesies baru atau ada semacam apa namanya sidang atau apa untuk menerima spesies baru ini atau hanya dipublikasikan saja atau bagaimana Prof jadi begini Bu spesies baru itu valid apabila kita mempublikasikannya ke jurnal yang punya sebaran luas nah biasanya jurnal yang sebaran luas itu kan jurnal yang internasional nah pada waktu kita submit manuskrip submit naskah di jurnal itu maka jurnal itu akan memberikan kepada reviewer nah reviewer itu akan dipilih orang yang bidang yang sama jadi biasanya akan mereview ini dia mendeskripsi spesies baru ini betul apa enggak alasannya kuat apa enggak deskripsinya betul tempat deposit material itu ada sudah diberi biasanya depositnya kan di museum kemudian dia sudah mengikuti prosedur maksudnya prosedur tata cara penulisan tata cara nama dan ternyata memang spesiesnya itu valid spesiesnya itu ada spesies baru maka reviewer akan memberi rekomendasi oke ini bisa diterbitkan dan apabila itu sudah terbit dan sudah tersebar luas nah itu valid itu sudah merupakan spesies baru nah ujiannya itu ya di reviewernya itu bu kalau reviewernya tidak setuju reviewernya bilang ini ah kamu ngamur terus dia nulis apa rekomendasinya enggak bagus jurnalnya menolak ya itu enggak bisa tidak valid namanya jadi biasanya seperti itu jadi reviewer yang berperan penting jadi makanya kadang-kadang saya menerima spesies menirma manuskrip yang harus saya review tentang satu spesies baru itu saya enggak bisa mereview biasa-biasa aja gini bu saya harus belajar dulu saya harus membandingkan betul apa enggak dia ini apa namanya betul-betul spesies baru saya harus lihat betul gambarnya atau fotonya atau deskripsinya untuk betul-betul yakin bahwa itu adalah spesies baru begitu kemudian saya bisa memberikan rekomendasi kepada jurnal this is the right manuskrip you can publish it begitu baik bu berarti saya akhirnya mengerti juga kebetulan yang kemarin itu kita publish di jurnal psikologi yang kalau dari status jurnalnya itu masuk quiz 1 jadi ya quiz 1 jadi akhirnya ya valid artinya nanti nama saya juga ditulis ya bu ya jadi ini mungkin ya itu bu jadi apabila kita yang mendeskripsi nama kita itu otomatis akan ada di belakangnya jadi kalau kita menemukan spesies baru saya menemukan spesies baru saya gak bisa memberikan nama untuk diri saya sendiri karena nama saya otomatis ada di situ iya jadi orang akan yang dicari adalah nama belakangnya itu kan untuk cari publikasinya nah kalau nama belakangnya udah ketemu kita bisa mencitir nah apa citasinya tinggi bagus kan bu jadi adik-adik ya mungkin kelihatannya sepele tapi perasaannya saya aja baru itu pun juga apa ya istilahnya hanya membantu mencari spesiesnya itu bahagianya rasanya menemukan spesies baru apalagi saya tidak bisa membayangkan kalau saya sebagai profioyo menemukan dua genera ya Allah itu sangat luar biasa dan ini mungkin motivasi ya bagi adik-adik mahasiswa atau teman-teman ini memang tidak tidak bisa dilihat dari berapa banyak uangnya ya tapi kalau menurut saya ini suatu kepuasan yang sangat luar biasa ya prof ya dan oke baik mungkin ada pertanyaan ya lagi oh banyak pertanyaan maaf ini saya lagi ini dari Fardinal lagi isim bertanya untuk penamaan yang menjadi hambatan untuk penamaan terkait sebuah spesies kemudian dari nunung kan gender biota ada jantan dan betina kalau biotanya hewan hermafrodit di belakangnya diberikan keterangan C atau ensis kemudian dari Stephanie Jessica nah ini mungkin Mbak Stephanie juga ini sepertinya bukan mahasiswa imoklotan atau iya selamat siang ingin bertanya untuk melakukan identifikasi molekuler untuk fungi kemudian pada saat di blast kedua sampel menunjukkan spesies yang sama yaitu trichoderma harsianum dan trichoderma CF harsianum apakah yang membedakan antara kedua spesies tersebut kemudian dari Hana Salwa ini ada empat pertanyaan prof ya saya bacakan aja semuanya bagaimana kita menentukan nama organisme apabila kita tidak bisa menemukan organisme tersebut cacat dan tidak bisa mengetahui jenis kelaminnya bagaimana cara kita menentukan nama organisme maksudnya tadi mungkin terkait dengan dengan ini ya yang sebelumnya juga ya saya kira itu ada empat pertanyaan dulu Pro empat ya dari Fardinal yang menyatakan bagaimana penamaan hambatannya untuk penamaan kemudian dari Nunung bagaimana memberikan nama yang spesies hermafrodit bisa jantan bisa betina kemudian Stephanie Jessica tadi yang untuk ungi ya dan kemudian Hana Salwa bagaimana menentukan ya silahkan Pro ini lebih banyak pertanyaan terima kasih untuk hambatan penamaan terkait sebuah spesies maksudnya terkait sebuah spesies baru hambatannya terkait sebuah spesies baru sebenarnya hambatannya sih bisa bisa dilewati kalau kita bisa mengidentifikasi itu sebagai spesies baru kemudian ya baru kita mendeskripsi kemudian mempublikasikan apabila lewat oleh reviewer itu bisa dipublikasi maka tidak akan ada hambatan tapi apabila kita deskripsinya tidak benar maka akan ada hambatan karena tidak bisa dipublikasi itu mungkin jawaban saya ya Pro menyambung sedikit ini mendeskripsikan ya ada maksudnya ketika kita mendeskripsikan itu apa yang harus berbeda dengan apa yang harus detail begitu ketika kita mendeskripsikan di bagian mananya ya jadi apabila kita akan mendeskripsi satu spesies kita coba lihat deskripsi-deskripsi yang terdahulu jadi misalnya saya menemukan satu kepiting apa sih ciri-ciri kepiting itu apa aja nah dari situ kita harus tahu karakter kunci apa yang harus dilihat cangkangnya atau apa namanya bentuk bentuk kerapasnya bentuk kakinya kemudian bentuk abdomennya itu yang harus kita lihat nah itu kita harus berurutan mendeskripsinya biasanya itu dari bagian kepalanya dulu sampai kaki kemudian baru ke abdomen baru ke bagian dalamnya itu nah lebih baik kalau kita menemukan sesuatu kita melihat merujuk dulu kepada tulisan-tulisan yang terdahulu kita lihat bagaimana karena setiap setiap group of organism jadi untuk kepiting itu caranya berbeda dengan untuk ikan caranya pun berbeda dengan untuk udang apalagi untuk algae itu mungkin juga berbeda lagi di mana yang yang dilihat kemudian yang untuk hermaprodit ini sebenarnya yang gender itu itu bukan gender binatangnya itu tapi gender kalimat gender kata jadi seperti di dalam bahasa ini dalam bahasa latin kata itu ada gendernya jadi seperti bahasa Jerman bahasa Perancis itu kata itu ada apa ada seksnya ada gendernya kalau bahasa Perancis yang saya tahu meja itu gendernya feminin perempuan perempuan meja kursi itu gendernya perempuan tapi dinding itu adalah jantan jadi jadi bukan gender dari biotanya itu jadi tidak 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 peduli binatang itu betina jantan atau hermaprodit tapi genusnya itu gendernya apa jadi seperti itu kan yang ini diberikan namanya SE atau NCS nah itu genusnya yang harus diperhatikan gendernya itu kemudian untuk ini apa namanya apa ini tadi fungi nah pada saat di blast kedua sampel menunjukkan spesies yang sama nah ini di blastnya itu dicocokkan dengan dengan jinbeng trichoderma harsianum dan trichoderma CF harsianum itu mbak stefani mungkin izin prof itu saya dicocokkan dengan jinbeng yang saya tanyakan kan ada yang satu trichoderma harsianum dengan yang satu trichoderma CF harsianum nah pada saat ini morfologinya hanya berbeda ini aja hanya berbeda warna saja nah apa yang membedakan CF dan tidak ada CF-nya begitu yang saya tanyakan terima kasih CF itu artinya konfinis kalau trichoderma konfinis harsianum itu artinya yang menaruh apa itu di jinbeng itu dia tidak yakin bahwa dia betul-betul harsianum spesiesnya dia masih ragu-ragu CF harsianum dan harsianum tapi setelah waktu diblas itu dua molekera itu yang di identifikasi itu dua jenis dua sampel maksudnya ya dua sampel satunya trichoderma harsianum satunya konfinis harsianum itu kemungkinan kalau sebentar konfinis itu maksudnya kalau dicocokkan dengan di jinbeng itu kemungkinan yang menaruh dengan CF ini karena dia tidak yakin ini betul-betul harsianum jadi apabila dua-duanya itu satu masuk ke harsianum dan satu CF harsianum kemungkinan memang CF harsianum itu berbeda dengan dengan aktual harsianum bisa menangkap maksud saya bisa iya iya paham prof saya jadi mungkin ada jenis yang berbeda coba dicari lagi karakter morfologinya oh baik prof kalau kalau di jinbeng itu ketahuan gak sih siapa yang menaruh ininya itu ada prof iya ada sumbernya begitu ya prof maksudnya iya tertera sih prof coba ditanya sumbernya itu terus kemudian dicocokin dengan yang anda punya oke terima kasih prof oke enggak karena ini kemarin saya juga punya pengalaman seperti ini yang satu masih CF kemudian ketika dibas enggak ketemu sama sekali enggak ada yang CF sama sekali yang saya kasih nama CF itu ternyata tidak ada di sana jadi kemungkinan itu adalah spesies baru saya memberikan nama CF ini konfinis karena saya tidak yakin dia dia spesies yang yang sama begitu baik terima kasih prof ya sama-sama kemudian nah ini ini sepertinya pertanyaan yang berikutnya ini yang organisme cacat atau tidak mengetahui jenis kelaminnya itu seperti sudah terjawab tadi itu bahwa yang yang dilihat itu adalah gender dari genusnya bukan dari biotanya itu ya rasanya itu kan sudah terjawab ini bu iya 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 betul betul prof tadi sepertinya ada dari dosen juga pengen bertanya oh iya prof mungkin saya mau sedikit lanjut lagi itu kan tadi ada yang perubahan nama genus ya iya kira-kira apa yang menyebabkan genus itu bisa berubah maksud saya setelah 20 tahun 30 tahun kita pakai nama itu kemudian dirubah nama genusnya itu karena persoalan apa apa masalahnya pekerjaannya taksonomis enggak jadi gini bu kadang-kadang pada waktu kita membuat satu genus itu spesimen yang kita punya itu cuma sedikit jadi tidak yang seperti saya tadi bilang untuk mengidentifikasi untuk menentukan itu spesies apa sebaiknya kita mempunyai lebih dari satu spesies lebih dari satu spesimen mempunyai range dari yang kecil sampai yang besar supaya kita melihat variasinya jadi kadang-kadang kita melihat streaking differences perbedaan yang sangat besar hanya ada di satu spesimen tapi ternyata setelah kita melihat spesimen itu dari yang kecil sampai yang besar ternyata itu adalah hanya sebagai variasi nah itu demikian juga sebaliknya karena spesimen yang kita punya itu hanya sedikit kita pikir dia masuk ke dalam genus yang itu genus A misalnya tapi ternyata setelah kita punya spesimen banyak perbedaannya itu sangat banyak sehingga kita tidak bisa memasukkannya ke dalam genus A kita harus membuat satu genus yang lain hal-hal yang seperti itu bisa terjadi pada zaman dulu karena dulu kita koleksi kan akses untuk mendapatkan koleksi itu sangat sulit akses untuk menuju ke tempat-tempat untuk mengoleksi juga sangat sulit jadi koleksi yang kita dapat cuma sedikit nah sekarang dengan perkembangan teknologi kita bisa mengakses banyak tempat kemudian komunikasi kita bisa berkomunikasi dengan banyak museum jadi kita lebih 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 mudah untuk menentukan ini spesies yang berbeda atau ini genus yang berbeda apakah ini harus kita rubah menjadi genus yang lain pengalaman saya pada tahun 2014 saya membuat genus atau bukan membuat memecah genus yang tadinya itu hanya satu genus kemudian pada tahun dibuat satu genus itu tahun 1890 sekian kemudian pada tahun 1987 1987 ada yang membuat satu genus lagi kemudian tahun 2005 ternyata yang dari dua genus ini saya membuatnya menjadi tiga genus karena saya punya kesempatan untuk melihat koleksi dari berbagai museum di dunia dari genus itu spesiesnya itu banyak sekali saya kumpulkan kemudian saya lihat semuanya dengan tambahan dari berbagai ini baru apa namanya spesimen baru saya bisa melihat ternyata ini tidak hanya satu genus tetapi tiga genus nah seperti itu dari tahun 1800 sekian tahun 2005 dia menjadi tiga genus bu sangat mungkin karena kemudahan akses dengan spesimen dan komunikasi dengan museum memang menarik artinya pekerjaan ini tidak berakhir setelah kita menemukan kemudian selesai ya masih bisa kemungkinannya berubah nah ini ada pertanyaan menarik lagi Prof dari Pak Ibadi yang mengenai apa namanya nama spesies yang merujuk nama tempat misalnya akhiran C atau tapi untuk di lamun itu yang ditemukan di Sulawesi namanya Halopila Sulawesi I jadi justru akhirnya tambah I kayak itu tadi jadi apa namanya itu kalau laki ya eh laki ya nah kenapa bisa demikian apakah memang seperti itu bisa seperti itu nah kemudian ada lagi pertanyaan nomor dua ada jenis lamun ini yang seperti tadi yang saya tanyakan nah ini berubah nama genusnya dari Simodose menjadi Oceana atau sama dengan rumput laut dari yang dulu kita kenal Echumacotoni berganti nama Kapapikus Alvaresi nah ini kan betul-betul beda beda nama genus beda nama spesies ya nah kemudian pertanyaannya apa pertimbangannya mungkin tadi sudah dijawab tapi mungkin ada tambahan lagi kenapa bisa berubah kemudian setelah nama baru ditetapkan apakah dalam setiap publikasi yang menggunakan nama lama itu harus diganti atau karena ini kan kalau tidak apa penelitiannya juga tidak terupdate kemungkinan masih menggunakan nama lama Simodose misalnya nah ini bagaimana ini apa namanya prosedurnya ya jadi seperti itu mungkin pertanyaannya oh dan ternyata ini tadi Mbak Stephanie juga ini ya tertarik dengan nomor dua tadi ya yang masalah pergantian nama ini kalau untuk botani Pak ini kalau untuk halofila sulawesi ini kan untuk botani itu mungkin ada peraturan yang berbeda saya tidak 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 terlalu menguasai kalau ini karena yang seolusi kan nomor kalatur itu tadi kan untuk seolusi seolusi kan nomor kalatur jadi untuk sulawesi atau kemungkinan ini adalah ada kesalahan karena ini dalam bahasa latin jadi untuk botani saya tidak berani memberikan komentar karena saya tidak tahu sedangkan untuk ini Simodose jadi pertanyaannya apakah pertimbangan nama merubah nama genus yang sudah lama itu bisa bisa di ini hal-hal yang seperti ini yang yang harus yang diatur kalau di seolusi hal-hal seperti ini itu yang diatur oleh seolusi nomenklatur oleh komisi jadi apabila satu nama itu misalnya ini ya apa makrobrahium makrobrahium itu adalah nama udang makrobrahium yang sudah saya lupa lagi tapi itu itu adalah sudah terkenal untuk perdagangan apabila ternyata dia itu salah akan diganti namanya itu orang biasanya akan mengajukan ke komisi di zoological nomenklatur kemudian komisi itu akan mengadakan pertemuan apakah ini bisa dirubah atau tidak nah itu jadi rules yang di zoological nomenklatur itu yang mengatur sedangkan ini untuk pertimbangan pergantian nama spesies tadi rasanya sudah bisa masuk waktu saya menerangkan tadi ya Bu setelah nama baru apakah dalam setiap publikasi menggunakan nama lama harus diganti jadi ini yang menggunakan nama lama itu menjadi sinonim izin saya share screen lagi ya Bu ya ya silahkan Ibu jadi tadi itu ada yang saya tidak memberikan tentang sinonim jadi seperti ini ini adalah sinonim contoh untuk sinonim aduh kok enggak mau nah contoh sinonim itu sinonim itu adalah nama yang diberikan nama yang berbeda diberikan kepada spesies yang sama jadi tadi untuk contohnya seperti halofila menjadi oceana itu akan terjadi seperti ini yang kedua ini nah tadinya namanya cancer kwadratus kemudian menjadi osipod kwadrata kemudian menjadi osipoda plikata sesarma kwadrata terakhir menjadi paras sesarma plikatum nah ini semua itu adalah menjadi sinonim jadi kalau tadi nama dipublikasi yang lama itu nama itu sudah sekarang namanya sudah ganti publikasi yang lama tidak perlu diganti pak namanya tetapi apabila kita akan mempublikasikan dengan nama yang baru kita bisa menyertakan nama yang lama itu sebagai sinonim jadi kita tulis dia dulu bernama apa jadi disusun itu adalah sinonimnya seperti ini jadi pertimbangannya kenapa diberikan nama yang berbeda itu mungkin karena setelah diteliti lebih lanjut dan mempunyai sampel yang lebih banyak kemudian didasari dengan DNA dengan molekuler ternyata itu adalah jenis yang berbeda itu bisa terjadi begitu Pak gimana bisa 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 ya kalian Pak Badi gimana menjawab pertanyaannya saya kira ini kita sudah di jam tiga ya masih ada ini gak terasa ini memang gak cukup waktunya dengan satu jam berapa satu jam setengah ya harusnya satu minggu kita belajar taksonomi itu pun juga yang kurang saya mungkin bisa tambahkan jadi kalau untuk mengecek apakah nama itu masih valid atau sudah menjadi sinonim kita bisa buka ke worm word word itu apa word ocean ya saya sudah lihat disitu memang banyak sekali termasuk kelas-kelas yang ya bukan hanya space ya berarti itu memang rujukan ya itu biasanya di update terus dan ada yang untuk kelomang itu biasanya untuk kelomang itu biasanya yang yang mengupdate disitu namanya Rafael Lemaitre itu biasanya dia kalau ada sesuatu yang baru dia tanya ke saya atau dia meminta saya untuk ngecek minta tolong kamu lihat ini sudah betul apa belum hal-hal seperti itu karena dunia kelomang ini kan kecil bu jadi kita saling kenal aja di dunia ini ada berapa orang cuma nah ini apa namanya peluang bagi adik-adik mahasiswa ayo kalau mau jadi saintis enggak usah yang ribet-ribet maksudnya yang deket-deket dengan dengan daerah kita juga ternyata bisa ke international ya ya jadi itu sebenarnya tadi saya mau tanya ketika Prof mengatakan bahwa kita harus mencari literatur deskripsinya nah pertanyaannya kan menurut saya kadang-kadang mencari literatur itu tidak mudah juga ya untuk misalnya kita melihat ini apa nama spesiesnya ini jadi memang mungkin paling awal itu kita lihat ke worms dulu kali ya baru dari situ kita telusuri gitu ya Prof dan kemudian yang publikasi publikasi untuk apa namanya spesies-spesies itu ada website khususnya atau jurnal khususnya atau gimana Prof kalau untuk website untuk dekapoda bu saya bisa tuliskan di sini bisa coba di cari ini jadi jadi di website atol dekapoda ini itu coba di google kita ketik atol dekapoda nanti keluar dia bagaimana caranya itu untuk dekapoda banyak sekali di situ yang saya tahunya untuk dekapoda atau mungkin rasanya seperti untuk apa gamaride itu ampipode dan isopode itu mereka juga punya website sendiri untuk seperti itu memang di atol dekapoda ini dari mulai literatur yang tua sampai yang baru itu ada di situ minimal kita bisa misalnya dia tidak menyediakan pdf nya minimal kita bisa klik untuk melihat penulisnya siapa ada alamat email kita kirimin surat aja minta itunya ya baik Prof saya kira ini kita sudah di jam tiga dan sudah tidak ada pertanyaan di apa namanya di room chat saya kira pertemuan yang satu setengah jam ini betul-betul luar biasa semoga dan kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang berasal dari luar program studi ilmu kelautan ini kami hanya mengupload player-nya di apa namanya di WA karena memang karena kita room zoom ini kapasitasnya cuma 100 prof jadi kami tidak berani untuk sebarluaskan nanti tidak bisa masuk juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen ada beberapa yang hadir di sini kemudian teman-teman yang dari luar UNRAM terima kasih atas partisipasinya oh ya untuk apa namanya administrasi mungkin bisa diisi daftar hari pre-size seri 2 ini sudah ada di chat saya kira apa yang kita dengarkan sharing dari Prof Yoyo bagi saya itu suatu hal yang luar biasa dan beberapa itu juga masih baru bagi saya Prof walaupun apa namanya sudah mengajar juga tetapi ada beberapa hal memang menurut saya itu tidak kita diperoleh dengan mudah di literatur-literatur ini oh Mbak Lora mungkin bisa dirubah anunya settingan di Google Form ini belum mungkin masih di ini ya tunggu ya baik Prof terima kasih banyak sebenarnya kami sangat apa ya perlu mungkin tapi saya tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan ini seandainya bisa sedikit ada praktik 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 praktikumnya ya tapi mungkin nanti next ya Prof ya nanti kita atur kembali bagaimana bagusnya dan kalau praktikum kan gak bisa online ya Prof ya harus harus offline ini kita tunggu mudah-mudahan apa namanya COVID cepat berlalu karena kami juga sampai hari ini masih sebagian besar itu masih kuliah online terkecuali untuk praktikum memang sudah ada yang offline tapi itu dengan standar protokol kesehatan yang ketat kami juga tidak berani untuk apa namanya untuk sembarangan jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya terkhusus kepada narasumber kita Prof Dwi Lissio Rahayu terima kasih banyak Prof mohon maaf kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan tidak tidak kapok tidak bosan atau tidak mau terus membantu kami share kepada teman-teman maupun kepada kami pribadi dosen-dosen juga kayaknya masih tetap butuh share dari pengalaman kemudian apa saja saya kira bukan hanya dari Prof Dwi Lissio tapi mungkin dari Bapak Ibu di Bio Industri Lipi tetap kami dari Prodi Ilmu Kelautan kami merasa itu sebuah kesempatan yang sangat baik apabila kami bisa mendapatkan sedikit ilmunya supaya minimal mahasiswa kami ini keluar dari Ilmu Kelautan punya apa istilahnya kemampuan baik dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Prof mohon dimaafkan mohon maaf juga kepada seluruh peserta dan khusus untuk peserta mungkin bisa minta tolong diisi form daftar hadir ini demikian terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan di pre-test ketiga kita bisa kembali bertemu baik terima kasih banyak Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih juga senang bisa share pengetahuan di sini saya boleh live ya Bu ya Prof terima kasih banyak terima kasih terima kasih kepada semuanya selamat siang selamat sore sudah sore betul Prof tidak terasa ya ya oke ya terima kasih banyak Prof sama-sama terima kasih juga ya silahkan diisi ya yang daftar hadir tolong diisi ya De selamat menikmati